Semoga semua apa yang saya utarakan ini memberikan penjelasan pada kita. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah, why not the best? Saudara, saya mengaturkan terima kasih atas semua perhatian saudara. Saya meminta saudara untuk mengawal. Mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Kita tidak hanya bisa membangun perjalanan kehidupan bangsa ini dengan melihat aspek pembangunan fisik semata-mata. Itu diperlukan dan amat kita perlukan. Tapi yang tidak kalah lagi diperlukan adalah nation and character building. Membangun karakter anak-anak bangsa ini. Kedua-duanya yang ini kita perlukan. Maka tugas utama Anies nantinya melihat kembali. Sejauh mana nilai harkat dan martabat kehidupan kebangsaan kita yang sudah berhasil untuk diteruskan. Yang belum berhasil untuk diperbaiki. Pikiran-pikiran moderat ini yang ditawarkan oleh Nasdem. Nasdem ingin mempertegas komitmennya. Untuk tetap mendukung pemerintahan Joko Imarub Amin ini sampai akhir masa jabatannya. Karena tidak ada perbedaan apapun yang kami rasakan secara prinsipal. Kekurangan pasti ada. Dan inilah tugas sahabat. Tugas partai koalisi yang berada dalam pemerintahan. Untuk selalu mengawal dengan nawah itu. Niat baik. Apa yang terbaik. Baik untuk pemerintahan. Baik untuk bangsa dan negara ini. Semoga semua apa yang saya utarakan ini memberikan penjelasan pada kita. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah Why not the best? Sosdara Saya mengaturkan terima kasih atas semua perhatian sosdara. Saya meminta sosdara untuk mengawal. Mengawal pencalonan partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Perjalanan masih panjang. Tegur. Katakan yang tidak cepat. Katakan yang tidak cocok. Katakan yang dia barangkali tidak sesuai dengan apa yang saya utarakan pada hari ini. Agar proses interaksi ini menhasilkan sesuatu. Upaya perbaikan. Atas kekurangan kita. Sebagainya. Semoga Tuhan yang mengkuasa. Akan memberikan ridonya dan perlindungan bagi kita semuanya. Ya Allah terimalah doa kami. Terima kasih. Kita akan dengarkan pikiran-pikiran dan sambutan dari Bunga Anies Baswedan. Wabilai topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem bersatu berjuang menang. Partai Nasdem menang. 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 Pastinya memenangkan Bapak Anies Baswedan juga. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Sambutan calon presiden Partai Nasdem pada pemilu 2024. Bapak Anies Rashid Baswedan. Yang saya hormati. Yang kami banggakan. Yang kami teladani. Bapak Surya Paloh. Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Yang saya hormati. Yang saya banggakan. Seluruh keluarga besar. Partai Nasional Demokrat. Dan seluruh hadir sekalian yang saya hormati. Dan teman-teman media yang saya hormati. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebuah pagi yang cerah. Suasana Jakarta yang tenang. Masa depan Indonesia yang insya Allah lebih cerah. Kita berkumpul di tempat ini. Yang insya Allah membuat babak baru untuk perjalanan Nasdem dan perjalanan Indonesia ke depan. Dalam manifesto Nasional Demokrat yang berjudul Restorasi Indonesia. Ijinkan saya bacakan sebagian isinya. Ini isi manifesto itu. Kami mencita-citakan demokrasi Indonesia yang matang. Yang menjadi tempat persandingan keragaman dengan kesatuan. Dinamika dengan ketertiban. Kompetisi dengan persamaan. Kebebasan dengan kesejahteraan. Pesan itu saya pegang terus. Pesan itu saya ingat terus. Pesan itu saya bawa terus. Sejak dibacakan pada saat itu. Dan saya pun menyaksikan. Nasional Demokrat konsisten menjalankan pesan dalam manifesto itu. Semangat ini adalah semangat kematangan berdemokrasi. Semangat kematangan bernegara. Semangat kematangan untuk menomorsatukan kepentingan negara. Kepentingan Republik di atas semua. Dan hari-hari ini izinkan saya menyampaikan. Bahwa Bang Surya Paloh telah melaksanakan secara konsisten. Menjadi peladan bagi kita semua dalam keberanian. Keberanian untuk konsisten. Konsistensi membutuhkan keberanian. Konsistensi membutuhkan sebuah kesulitan pikiran. Antara apa yang ada di dalam gagasan. Apa yang ada di dalam hati. Dan apa yang ada di dalam tindakan. Hari-hari ini kita menyaksikan itu. Karena itulah ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem. Mengajak kami untuk berdampingan. Untuk berjalan bersama. Untuk meneruskan pembangunan di Republik ini. Untuk memperbaiki yang kurang. Untuk menuntaskan yang belum. Maka dengan memohon rido dari Allah SWT. Dengan memohon petunjuk darinya. Dan dengan seluruh kerendahan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Disertai dengan rasa terima kasih yang mendalam. Disertai dengan rasa rendah hati. Kami yang saat ini masih bertugas di Jakarta. Kami yang penuh dengan tadi disampaikan. Kita semua tidak ada yang sempurna. Kami semua memiliki ketidaksempurnaan. Tapi kita kejalan bersama. Kita saling mengisi. Saling menopang. Dan insya Allah menjadi keutuhan kekuatan. Yang bisa menggerakkan perubahan di negeri ini. Di masa yang tersisa kami bertugas Bang Surya di Jakarta. Tepat dua minggu sejak hari ini. Tanggal 16 Oktober kami tuntas. Ijinkan kami menuntaskan yang di Jakarta. Sampai dengan tuntasnya tanggung jawab yang diamanahkan oleh rakyat Jakarta. Ijinkan kami nanti mengembalikan amanat dan mandat dari Rakyat Jakarta. Datang tanpa muka. Pulang tanpa punggung untuk warga Jakarta. Sesudah itu. Sesudah itu. Kita langsung bersiap membangun kolaborasi yang solid. Bersiap untuk melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Partai Nasdem. Sebagai bagian dari tanggung jawab kita. Untuk negeri ini dan insya Allah niat baik, keinginan luhur yang menjadi cita-cita kita akan bisa tercapai. Sebagaimana kata orang Aceh. Jada wa jadi, menen tak pinta menen jadi. Kira-kira artinya begitu niat langsung jadi, apa yang diinginkan semoga segera terjadi. Sekali lagi, sekali lagi dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap rido, petunjuk, dan inayah darinya. Insya Allah, perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan. Perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah SWT. Tuhan yang memberi kekuasaan kepada siapa yang ia kehendaki, dan yang mencabut kekuasaan dari siapa yang ia kehendaki pula. Karena di tangannya lah segala kebajikan, dan ialah yang memiliki kuasa atas segalanya. Bang Surya Paloh, yang saya amat hormati, seluruh keluarga besar Nasdem yang saya banggakan. Bismillah, kami terima, kami siap jalan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem, bersatu, berjuang, menang. Partai Nasdem, berjuang, menang. Partai Nasdem, menang, menang, menang. Bisa kasih tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Terima kasih telah menonton.